Intro Puasa itu katanya, itu ya, katanya kalau puasa itu setan pada di kunci. Keluar! Gak boleh! Gak boleh, gak boleh. Karena enak gitu ya, pengen gitu pengen punya pacar yang nanja gitu. Coba kalau punya pacar yang tomboy gitu. Seminggu gak ketemu, pas ketemu. Eh! Sini lu! Lihat nih tangan gue. Berdarah. Kenapa emangnya? Udah gak usah banyak nanya. Siniin tangan lu. Ambil pisau, ditusuk. Biar kapel. Biar kapel. Aduh. Dan gue tinggal di Indonesia dari kecil gitu. Tapi tahun lalu, gue sempat ke beberapa negara. Gue pernah ke Malaysia, gue pernah ke Singapura. Dan gue bisa bikin perbandingan antara negara luar sama Indonesia. Yaitu Indonesia paling banyak mitosnya. Bahkan ada mitos yang bilang, kalau kuping kita panas, berarti ada yang lagi ngomongin. Ini gimana kalau yang ngomongin gue orangnya banyak dan berbeda tempat. Misalnya nih, temen SD gue ngomongin gue, kuping gue panas. Temen SMP gue ngomongin gue, kuping gue tambah panas. Temen SMA gue ngomongin gue juga, kuping gue tambah panas lagi. Ini saking panasnya lama-lama kuping gue jadi kebakar ya kan? Dan setelah mereka udah selesai ngomongin gue, kuping gue udah jadi abu. Ketiup angin langsung hilang. Kan bahaya ya? Masih bisa denger sih. Tapi gue udah gak punya kuping, jadi tinggal bolongannya doang. Kayak kuping ayam. Dan beberapa waktu lalu, dua hari yang lalu lah, gue cuti kerja. Cuti kerja, pengen liburan aja gitu di rumah santai-santai. Dan gue keluar rumah. Pas gue keluar rumah, di depan rumah gue persis ada anak kecil. Pas pagi-pagi nih ada anak kecil, dia pada kagak sekolah. Gue tanyakan, gue iseng, coy, lu pada kagak sekolah. Males bang. Buset. Lu kecil-kecil pada kagak sekolah. Gedenya pada mau jadi apaan lu? Youtuber bang. Youtuber. Biar kaya young legs. Boom. Rocks. Anti-mainstream gitu ya kan? Cik-kecil anti-mainstream. Dan di rumah gue juga, aduh, parah banget coy. Ini untungnya disini masih banyak gitu yang pake hijabers-hijabers. Cantik. Dibilang hijabers, hidungnya langsung meleleh. Jangan gitu-gitu banget lah. Alhamdulillah gitu ya kan? Ini menandakan cewek-cewek disini berahlak tinggi. Bagus itu, bagus. Jangan kayak cewek-cewek di daerah rumah gue. Parah. Gak ada yang bener coy, ahlaknya. Parah. Buktinya nih ya, di daerah rumah gue, itu lagi musim, orang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, musim. Kalau dulu nih waktu gue kecil, hamil di luar nikah adalah aib yang paling memalukan bagi keluarga. Misalnya nih ya kan, tetangga gue ada yang hamil di luar nikah. Udah tuh, besokannya diomongin sama tetangga. Misalnya nih ada yang hamil di luar nikah. Eh bu, bu, bu. Tau gak bu? Si Vera, anaknya Pak Rohmat, hamil. Di luar nikah. Ah yang bener bu? Iya. Hamil sama siapa? Suami saya. Saya Anggi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.